Intro Merasa bentuk wajah Anda tidak sempurna? Atau merasa bentuk wajah Anda jauh dari ideal? Anda tidak sendirian? Sebab, hampir semua perempuan dan laki-laki merasakan hal yang sama, yakni dihantui bagaimana bentuk wajahnya dilihat dan dibandingkan dengan orang lain. Namun perlu diketahui, jika mengikuti bentuk wajah ideal itu, tidak akan ada habisnya loh pengirsa. Nyatanya, dari masa ke masa, tolak ukur bentuk wajah sempurna terus berubah mengikuti tren. Lalu, bagaimana tren wajah dari masa ke masa? Mari kita awali dengan tren alis mata berikut ini. Sadar atau tidak, sejak 2014, tren alis mata telah menjadi topik yang banyak diperbincangkan. Ternyata, tren alis mata mengalami evolusi dengan tren yang berbeda selama satu abad terakhir. Dan pemirsa, berikut tren alis mata dari masa ke masa. Pada masa ini, tren alis mata mengacu pada bentuk melengkung dari Ratu Mesir, yakni Queen Nefertiti. Alis melengkung ini dipoles tebal dengan serbuk mineral. Perempuan pada masa Yunani kuno dan Romawi kuno, biasanya membiarkan saja alisnya tanpa dipertebal dan digelapkan. Mereka sengaja membiarkan alisnya berbentuk natural, karena orang Yunani kuno sangat menghargai kemurnian. Sama halnya dengan orang Yunani kuno, bagi orang Romawi, alis yang menyatu merupakan lambang kecantikan alami. Jika seseorang tidak memiliki alis, ia biasanya membuat sendiri dengan cat hitam. Pada masa ini, Ternyata merupakan bagian wajah yang sangat penting, sehingga banyak perempuan yang mencukur alis bahkan bulu matanya. Kemudian sekitar abad ke-15, rambut tirang kemerahan Ratu Elizabeth menginspirasi banyak perempuan untuk mewarnai alis dan rambut dengan warna yang sama. Pada masa ini, tren alis mata masih berputar pada alis hitam dan mengkilat, namun tidak lagi lurus kaku. Tampilan alis berbentuk lengkungan bulat dan sedikit memanjang ini bisa membuat kesan dramatik. Tren alis yang mungkin sekarang ini dinilai Nora ini ternyata dulunya terinspirasi dari selebritas Jen Harlono. Pada masa ini, alis lembut dan natural sangat populer. Tren alis seperti ini terinspirasi dari bintang film Lauren Beckel dengan alis yang tebal dan melengkung. Tren alis tebal ini kini ramai kembali pada masa sekarang loh. Sophia Loren paling berpengaruh dalam tren alis pada 1950 hingga 1970 yang mencukur hampir seluruh alisnya lalu melukisnya kembali dengan ukuran yang lebih pendek. Tren alis pada masa ini sangat beragam seperti alis tebal yang menggambarkan era disco pada masa itu. Artis Lauren Hutton kemudian mempopulerkan alis natural, segar dan disesuaikan dengan bentuk wajah. Pada masa ini, alis tebal dan lebat menjadi tren sejak Berkshild menjadi gadis sampul majalah du jour. Alis tebal ini membuat kesan seperti ulat dan sangat disukai oleh kalangan wanita pada masa itu. Semua wanita di era 90-an pasti mengingat tren alis super tipis. Alis tipis melengkung seperti Drew Barrymore dan Camilla Anderson menjadi inspirasi para wanita-wanita pada masa itu. Bisa dibilang ini bukan dekade yang bagus untuk tren alis sebab banyak wanita yang tidak cocok dengan alis tipis tersebut. Pada era sekarang, tren alis awalnya ditandai dengan masa kejayaan alis tebal, namun tetap terlihat natural. Tren alis dari Cara Deleving mendominasi masa ini, diikuti oleh berbagai selebritas dari berbagai belahan dunia seperti Kim Kardashian. Nah, seiring perkembangan kosmetik, banyak bermunculan cara untuk membuat alis semakin tebal dan gelap. Bahkan banyak orang yang mewarnai alisnya seperti warna pelangi lho. Dari alis kita beranjak ke bibir. Bibir menjadi bagian wajah yang menampilkan kecantikan wanita. Itulah mengapa para wanita berusaha menampilkan kesan bibir segar dan merah. Seperti apa tren bibir ideal dari masa ke masa? Di zaman sekitar 270 sebelum masehi, para wanita di Yunani kuno sangat menyukai bentuk bibir seperti busur. Di mana bagian atas yang melengkung dengan sudut agak terangkat, dan bagian bawah hampir persegi. Bentuk bibir ini dikenal sebagai bentuk bibir simetri. Perempuan Cina di masa dinasti Ming dididik untuk berperilaku anggun dan membatasi diri. Kedua hal ini juga tampak pada lukisan-lukisan masa itu. Keren bibir ideal pada masa itu berukuran besar yang ditutupi make up the ball. Seperti tampak pada berbagai lukisan dari tahun 1400 masehi, bibir ideal bisa dibilang sangat tipis, hampir tidak kelihatan. Selain tipis, dalam berbagai lukisan, juga bibir sama sekali tidak ditonjolkan. Pada era ini, bintang film asal Amerika Serikat Grace Kelly menjadi lambang kecantikan ideal di tahun 1950-an karena memiliki bibir yang sangat simetris. Era ini menjadi masa di mana bibir bagian bawah dapat perhatian yang lebih besar. 1960-an, mata dan bibir dengan ukuran besar menjadi tren. Berbeda dengan mata, tren bibir pada era ini memiliki ukuran yang lebih besar, namun tidak lebih tebal dengan penekanan bentuk dan garisnya. Pada 1990-an, Julia Roberts bisa dibilang mewakili tren bibir lebar, besar, dan ekspresif. Masa ini juga bisa dibilang dekade bibir bervolume besar, yang jika tersenyum, tetap terlihat dari ujung ke ujung. Pada era sekarang, bibir seksi dan tebal ala Kylie Jenner menjadi tren di kalangan wanita. Bahkan di media sosial, sempat muncul tren dengan hashtag Kylie Jenner Challenge. Untuk membuat bibirnya seperti Kylie, para wanita biasa yang menggunakan cara yang biasa sampai terbilang ekstrim agar terlihat penuh dan tebal. Ada yang menggunakan alat lip pumper yang diklaim aman. Ada juga yang tidak segan-segan menggunakan shot glass atau glass berukuran kecil yang malah membuat bibir jadi lebam. Jika di berbagai belahan dunia, susunan gigi rata dan putih menjadi daya tarik, para wanita Jepang justru berlomba-lomba melakukan perawatan gigi dan bulut untuk menonjolkan dua gigi taring mereka. Tren ini berkembang di Jepang pada 2012. Tren kosmetik ini bernama Yaeba, yang berarti gigi ganda. Pemirsa, apakah di antara Anda pernah memakai behel? Ya, memakai kawat gigi atau bracelet pernah menjadi tren di kalangan para wanita Indonesia sekitar 2 ribuan. Pemakaian behel yang seharusnya bertujuan untuk perawatan ortodonti berubah menjadi kebutuhan fashion. Fenomena pemasangan kawat gigi sebagai aksesoris ini dipengaruhi banyak hal. Salah satunya, agar dipandang lebih cantik dibanding sebelum memakai kawat gigi. Itulah tren wajah seperti alis, bibir, dan gigi dari masa ke masa versi on the spot. Sudah tahu kan sekarang, kalau kesempurnaan penampilan menurut pandangan manusia sering berubah sejalan dengan waktu. Pilihan ada di tangan Anda, apakah Anda akan mengikuti tren yang tengah berjalan atau tidak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!